oke halo semuanya selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya disini gimana kabar teman-teman semua semoga tetap dalam keadaan sehat dan baik pastinya nah pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang dimanakah keberadaan dantai saat terjadinya keributan di tangga akibat kecelakaan yang dialami oleh Runa dan saat itu tiba-tiba sirine alarm kebakaran berbunyi namun kita tidak bisa melihat keberadaan dari dantai disana oke kita lanjut ke pembahasan semuanya bermula dari pengumuman festival seni junga yang secara tiba-tiba digegerkan oleh salah seorang pegawai dari sekolah yaitu sang petugas kebersihan dia memberikan informasi kepada semua orang yang ada di venue kalau ada seorang gadis yang terkapar di sebuah tangga lantas hal itu membuat semua orang bergemuruh langsung melihat keluar terutama dantai dantai merupakan orang yang pertama yang berada di tkp kemudian diikuti oleh keberadaan yun hei serta para penghuni hera pelis yang lain dantai merupakan orang pertama yang mengetahui kalau korbannya merupakan Runa dan dia juga terlihat sedikit membalikan badan dari Runa dantai ia terlihat sangat-sangat terkejut melihat Runa yang sudah jatuh bersimbah darah dan sudah tidak sadarkan diri suasana dan keadaan yang semakin chaos Mary dia langsung menelpon ambulan untuk segera tiba melakukan pertolongan pertama kepada Runa dan saat itu kita bisa lihat kalau dantai terlihat agak sedikit gelisah mengeluarkan sebuah telepon dari sakunya entah dia menelpon siapa yang kemudian dia perlahan pergi naik ke atas tangga kita belum tahu kemana perginya dantai dan kenapa dia pergi begitu saja di tengah kekhawatiran terhadap keselamatan Runa tiba-tiba alarm sirine kebakaran berbunyi apakah yang membunyikan sirine kebakaran merupakan dantai karena dia tidak ada di lokasi tkp saat alarm berbunyi kepergian dari dantai merupakan satu-satunya orang yang bisa kita curigai ya karena dia tidak terlihat dalam tkp padahal sebelumnya dia berada disini kalaupun kita mau menuduh ian byul sebagai pelaku atas bunyi alarm kebakaran namun itu terpatahkan ketika sebuah adegan memperlihatkan ian byul berada di sebuah ruang kelas dia menyembunyikan sisa barang bukti piala seni festival jung'a dan disitu ia juga dikagetkan atas suara sirine kebakaran apa motif dari dantai dan tujuan membunyikan sirine kebakaran tersebut mungkinkah dantai memiliki dendam tersendiri kepada Runa atau dia mempunyai campur tangan atas kejadian ini sehingga dia membunyikan sirine kebakaran agar bisa sedikit menghilangkan barang bukti hal itu pastinya membuat kegaduhan pada semua pengunjung pengunjung yang ada di venue mereka berlari keluar dan pastinya membuat suasana tkp semakin hancur berantakan hal itu membuat penyelidikan polisi menjadi sedikit sulit karena polisi tidak dapat mengidentifikasi memastikan jejak kaki siapa yang ada di TKP mungkinkah hal ini dilakukan oleh dantai tidak lain dan tidak bukan untuk melindungi kedua anak kembarnya namun sepertinya mereka berdua tidak mempunyai sangkut paut atas kematian serta kecelakaan dari Runa kita belum tahu motif sebenarnya dari dantai dan kita hanya berperasangka kalau pelakunya merupakan dantai yang membunyikan sirine kebakaran sehingga menyebabkan kegaduhan dan menghilangkan sedikit barang bukti tetapi keberadaan dantai kembali terlihat saat Mary menemukan kalung yunbyul yang kemudian direbut oleh Sojin disitulah dantai juga mengetahui apa yang dilakukan oleh Sojin merebut kalung itu dan pastinya di episode-episode yang akan datang kalung yunbyul yang sekarang ada dalam gengaman dantai di kemudian episode akan menjadi sebuah jackpot yang mengejutkan untuk Sojin apakah ini semua akan terungkap di episode selanjutnya yaitu episode 7 maupun episode 8 serta motif dan tujuan dari dantai juga terungkap kita belum tahu kita nantikan saja untuk update ceritanya pada episode yang akan datang nah itu dia guys sedikit pembahasan kita tentang dantai dan sirine pemadam kebakaran nantikan untuk kelanjutan series penthouse pada video yang akan datang dan jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe dan juga bagikan video ini ke semua insan manusia di dunia agar mereka tahu tentang channel ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya salam sehat and sub indo by broth3rmax